Coba kita hidupkan dulu mesinnya Dia di RPM 1000-2000 Dia naik turun ya teman-teman ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat kembar kembali lagi bersama Papi Kembar Semoga teman-teman Youtube Papi dan Yang lainnya diberikan Kesehatan, kelancaran riski Malam ini Papi mau lanjut ke Nissan X-Trail T30 Yang mengalami ini ya RPM naik turun Disini Papi udah Udah bersihin bagian dalamnya Ini throttle udah Papi bersihin Kemudian bagian-bagian selang yang berhubungan dengan intake manifold sudah kita periksa Kemudian disini ada air flow sensor ya Biasanya ini yang bermasalah Tapi setelah dicek-cek Ini bukan masalahnya Kita hidupkan dulu bagian mesinnya Ini dia teman-teman ya Oke ini senternya yang ganggu ya Coba kita hidupkan dulu mesinnya Dia di RPM 1000-2000 dia naik turun ya teman-teman ya Ini sebelumnya sudah dibongkar-bongkar Sudah dibersihin Tapi belum aja ketemu penyakitnya ya Disini Papi mau gunakan Scanner ya RPM nya kurang normal Ini di atas 1500 ya Ini Papi gas dulu Pada saat diakserasi dia normal ya teman-teman ya Oke coba kita kontak up dulu Disini terjadi masalah Akibat atau sudah di tune up biasanya ya terjadinya Kadang di Nissan X-Trail Nissan Grand Livina Itu terjadi seperti ini Setelah dilakukan tune up Atau pembersihan throttle body ya Oke sekarang nanti Pasang dulu alatnya Ini pakai scanner ya Jadi kita nanti harus pakai scanner Kalau tidak bisa manual kita gunakan scanner Soalnya sudah dicoba manual Tapi belum berhasil ya teman-teman ya Oke ini sudah Papi buka ya bagian sini Ini letak Nah soket scannernya di bagian sini Bagian tutup sini ya Kita pasang dulu Oke Kemudian kita kontak on Kemudian kita hidupkan scanner ya teman-teman ya Oke Oke sini agak susah ya Kita pondorkan di dulu ini sedikit Oke Oke Ini kita sudah masuk Tutup aja pintunya Setelah masuk kita masuk ke diagnostik ya Ini kalau buat teman-teman yang mau pakai scanner itu harus menggunakan scanner yang agak mahal ya Kalau soalnya kalau yang pakai yang murah dia nggak bisa Kita masuk ke nisan Kita tunggu sebentar Nah disini kita coba masuk ke auto share Kan sistem ya Konfirmasi Atau konfirmasi Oke kita tunggu sebentar Nah disini ada engine ya Tunggu sebentar ya Kita lagi connect dengan mesinnya Oke setelah masuk kita klik engine lagi Klik lagi Nah disini ada Rate DTC Ada RSTDTC Kemudian actual value Basic setting Actuator Dan ECM part number Ya Nah jadi disini kita masuk ke menu basic setting ya teman-teman ya Kita tekan oke Nah disini kita masuk di tampilan seperti ini Disini ada fuel pressure release Idel air flow learning ya Kemudian Kemudian self learning count Target ignition team adjust Target ideal RPM adjust Nah ini disini bisa kita setel ya Kita bisa setel Tapi disini papi mau Learning atau standarin kembali ideal Pada saat RPM nya rendah ya Ini coba kita hidupkan Maksudnya Kemudian kita masuk ke menu ideal air flow learning ya Kita masuk Nah papi matiin dulu ininya center nya biar gak terlalu silau Nah disini ada start engine and load it to ideal ya Ini posisikan ideal nya pada saat ideal Tapi ideal nya ini lagi naik turun ya Kemudian yang nomor 2 kolom temperatur Harus di atas 70 derajat celsius Kemudian nomor 3 baterai voltage nya harus di atas 12,9 volt ya PNP suite on ya Atau kita beradakan di parkir ininya Suite nya Kemudian Termisi selektor lever Setelah ini kita masuk ke bagian Conver Nah disini ada Maintenance engine speed at ideal position Sudah ya Kemudian disini kita disuruh dimasukkan Handle brake nya ke bagian air Maka RPM nya nanti akan turun ya Oke kita injek dulu rem Kemudian masuk ke air Nah jangan dilepaskan ya Rem nya Oke kita coba dulu Nah disini kita masuk air Kemudian RPM nya turun teman teman ya Nah RPM nya turun di bawah 1000 Atau sekitar 800-750 ya Nah setelah ini Ini di posisi air ya Di posisi air Itu yang lampu hidupnya itu di air Nah setelah itu kita lakukan disini learning Nah disini kita langsung melakukan learning continue Ya langsung kita start Nah kita start Tunggu test in progress nya sampai selesai Kita tunggu test in progress nya sampai selesai Ini lumayan memakan waktu ya teman teman ya Sekitar 1 menit ya Oke setengah menit kayaknya Kayaknya sih Sampai nanti dia ada tulisan Tidak tahu tulisannya apa sih Belum tahu juga papi Nah test is over Berarti sudah selesai Kemudian kita Tuas Metik nya kita masukkan lagi ke P ya Oke Ini masih papi injek ya pedal remnya Kemudian kita lepas Nah teman teman ya Ini sudah berhasil Oke Sudah berhasil ya Ini RPM nya kurang lebih di 800 Coba kita hidupkan AC Kita lihat lagi RPM nya Oke Sudah berhasil ya teman teman ya RPM nya normal di 800 Oke gitu ya teman teman ya Jadi disini Papi sudah selesaikan tugas Malam ini sudah selesai tugasnya RPM nya sudah normal ya Jadi apabila ada kekurangan Mohon maaf Kalau ada yang mau ditanya Silahkan hubungi papi kembar di WA ya Atau tulis di deskripsi Mudah mudahan cara ini bisa bermanfaat Buat teman teman semua Tapi harus menggunakan scanner ya Jadi kita harus menggunakan scanner Yang memang support Dan Ada fungsi untuk learning Ideal Airfall Learning nya ya Oke buat teman teman semua Yang baru gabung Jangan lupa subscribe Apabila video ini Teman teman suka Jangan lupa juga like Dan tinggalkan Kesan positif ya Mudah mudahan ini menjadi Pembelajaran kita ya Jadi Jangan terlalu Istilahnya Bongkar-bongkar aja Jadi kita harus mengetahui Kondisi mobilnya juga Oke Sampai ketemu lagi Di video papi kembar berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax